Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa sebuah rumah dan warung kelontong di jalan persanda menteng dalam tembet hangus terbakar Diduga api muncul dari sebuah warung kelontong yang menyatu dengan rumah Satu rumah dan warung kelontong di jalan persanda menteng dalam tembet kota Jakarta Selatan Hangus terbakar pada selasa dini hari Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya hembusan angin Membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian warung dan isi rumah Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini Namun api diduga muncul dari warung kelontong yang menyatu dengan rumah Pertama awalnya juga tidak tahu, ini dari warung kelontong Tiba-tiba keluar asap, tidak tahu sebabnya dari apa-dari apa Tiba-tiba tidak, karena warung ini kan tutup Nah begitu pas kita lihat sudah keluar, api tiba-tiba sudah membesar Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini Dan api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 9 unit mobil pemadam Kita beralih ke informasi lain pemirsa Sejumlah perajin tahu dan tempe tidak lagi menerima bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai Penghentian terjadi di saat pemerintah telah memperpanjang bantuan hingga akhir Desember Sejumlah penghentian tahu di wilayah Pasar Rebu tidak lagi mendapatkan bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai untuk penghentian tahu dan tempe Meski pemerintah telah memperpanjang bantuan hingga akhir Desember Mereka pun tidak mengetahui secara pasti sebab tidak ada lagi bantuan dari pemerintah Padahal sebelumnya telah tiga kali mendapatkan bantuan Kondisi ini memunculkan dilema tersendiri Pasalnya mereka tidak mampu bersaing di pasar bila menaikkan harga tahu atau mengurangi ukuran tahu Sementara harga kedelai terus mengalami kenaikan Pernah berapa dua kali? Tiga kali, dua kali Ini kan ada Subsidi Subsidi Perkilonya apa ya? Iya, perkilonya Tapi udah berapa lama? Untuk kali ini Bapak udah dapet subsidinya? Belum dapet lagi Belum dapet lagi? Iya Semenjak kenaikan kemarin? Iya Ditanya kemarin pun udah ada lagi Para pengrajin tahu berharap pemerintah dapat secara merata memberikan bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai Sehingga dapat mengurangi kerugian para pengrajin tahun dan tempe Haris Dadar Mawan, El Sinta TV, Jakarta Informasi lain pemirsa dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-77 jajaran Kodim 0507 Kota Bengkasi membagikan ribuan paket sembako pada masyarakat yang membutuhkan Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu Di tengah guyuran hujan deras, sejumlah warga dari 12 kecamatan di kota Bekasi mendatangi kantor markas Kodim 0507 Bekasi Mereka datang untuk mengambil bantuan paket sembako berupa beras dan mie instan dalam rangka HUT TNI ke-77 Bekerja sama dengan Yayasan Bunda Suci dan pengusaha di kota Bekasi Sebanyak 1.470 paket sembako dibagikan kepada masyarakat Pras Jatra, Kota Ojek, para sopir angkot, pemulung, dan Gepeng selama 3 hari ke depan Siang hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako Kita bekerja sama dengan rekan kita dari Yayasan Bunda Suci Ada juga dari rekan-rekan pengusaha yang lain ataupun dari lembaga yang lain Kegiatan ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat yang mungkin saat ini membutuhkan Kegiatan kita laksanakan dalam rangka HUT TNI ke-77 yang besok tanggal 5 Oktober secara terpusat di Jakarta akan dilaksanakan di Istana Presiden Untuk hari ini kita menyalurkan sejumlah 1.470 paket sembako untuk berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan Diharapkan dengan bakti sosial ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin sulit di saat-saat ini Ian Rahmat, El Sinta TV, Bekasi Pemirsa untuk memperingati hari kesaktian Pancasila Sejumlah emak-emak berkebaya mendatangi saung baca di pemukiman pemulung Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur Selain memberikan bantuan berupa alat tulis dan makanan kecil Para emak ini juga memberikan pemahaman arti Pancasila pada para pemulung Pemandangan berbeda terlihat saat sejumlah emak berkebaya mendatangi saung baca di pemukiman kamu Mulung Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur Selain memberikan bantuan berupa alat tulis dan makanan kecil Para emak ini juga memberikan pemahaman arti Pancasila Serta mengajak untuk menjaga kerukunan antara sesama anak bangsa Mereka juga menyuruh anak-anak membaca dan menghapalkan isi Pancasila Semua kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian memperingati hari kesaktian Pancasila Kami karena ini hari kesaktian Pancasila ya Jadi kami membagikan buku alat-alat tulis dan makanan anak-anak Makanan kecil jajan untuk anak-anak di TK ini Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan antara anak-anak bangsa sejak usia dini Haris Tadal Mawan, El Sinta TV, Jakarta Iya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax